Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayangkan dirimu sedang berada dalam keinginan malam yang penuh dengan misteri Di sebuah peta pencil, tiba-tiba di seluruh dunia seakan berubah Di hadapanmu, seorang malaikat dengan kegagungan yang tidak terbayangkan muncul Membawa pesan dari sang pencipta Bagaimana rasanya jika kamu menyaksikan sesuatu yang luar biasa Hingga membuat tubuhmu bergetar dan jiwamu tergetar Kisah ini bukan hanya tentang seorang nabi yang dipilih untuk membawa pesan ilahi Tetapi tentang momen ketika manusia dan malaikat bertemu dalam bentuk yang paling nyata dan menakjubkan Siapkah kamu menyelami pengalaman spiritual yang mengubah segalanya Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahayaan untuk kalian Terima kasih sudah hadir di video ini Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam setep urusan dan rezeki yang melimpah Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya Terima kasih Nabi Muhammad SAW, seorang pria yang dikenal dengan kejujuran dan kebaikan hatinya Seringkali merenung di Gua Hira di punca Kunung Lur Di sana, ia mencari ketenangan dan kedamaian batin dari rupiah kehidupan Mekah Yang penuh dengan kejahilan dan penyembahan berhala Pada suatu malam yang tenang di bulan Ramadan Tepat ketika umur beliau menginjang ke 40 tahun Datanglah peristiwa besar yang akan mengubah perjalanan hidup dari Nabi Muhammad Dan seluruh umat manusia Di tengah kahiningan dua Nabi Muhammad mendengar suara misterius yang memanggilnya Nabi Muhammad merasa cemas Tentunya berdebar kencang ketika suara itu terus mendekat Dalam ketakutan dan rasa ingin tahu Tiba-tiba seorang malaikat muncul di hadapannya Sesuai itu adalah malaikat Jibril Yang memperkenalkan dirinya sebagai hutusan Allah Dalam wujud yang sangat maga dan menakjubkan Jibril memberikan perintah kepada Muhammad SAW Dengan suara yang kuat dan tegas Ikro yang berarti bacalah Nabi Muhammad yang tidak pernah belajar membaca atau menulis Merasa bingung dan takut Dengan gemetar, ia menjawab Aku tidak bisa membaca Jibril kemudian mendekatinya Memeluknya dengan erat dan berkata lagi Ikro Ketakutan Muhammad semungkin memuncak Tetapi ia tetap menjawab dengan suara yang hampir bergetar Aku tidak bisa membaca Jibril memeluknya lagi dengan lebih kuat Seakan-akan menenamkan kekuatan ilahi ke dalam dirinya Untuk ketika kalinya Jibril berkata Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemura Yang mengajar manusia dengan pena Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Ayat-ayat tersebut menjadi wahyu pertama Yang diterima Nabi Muhammad SAW Dan menjadi tanda awal kenabiannya Namun, meskipun sudah mengenal sosok Jibril Sebagai malikat yang datang Untuk menyampikan wahyu Nabi Muhammad belum melihat wujud asli Jibril Dalam bentuk yang utuh Setiap kali Jibril datang Ia hadir dalam wujud yang berbeda Terkadang seorang pria yang sangat tampan Terkadang dalam bentuk cahaya yang terang-benderang Namun, peristiwa pertemuan pertama di Guwahira ini Menenamkan dalam hati Nabi Muhammad Keyakinan bahwa dirinya telah dipilih Untuk membuat pesan Allah kepada seluruh umat manusia Bagian ini menandai awal Dari perjalanan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Dengan penuh kebingungan Beliau turun dari Guwahira menuju rumahnya Mendapati istrinya Khadijah binti Fuwailid Dan dengan tubuh yang masih gemetar Beliau menceritakan pengalaman Yang baru saja di alaminya Khadijah dengan penuh cinta dan pengertian Menenangkan hati suaminya Dan menguatkan keyakinannya Bahwa Nabi Muhammad tidak milah Melainkan benar-benar telah menerima wahyu dari Allah Setelah wahyu pertama Malaikat Jibril terus datang kepada Nabi Muhammad SAW Untuk menyampaikan wahyu Allah Namun setiap kedatangannya berbeda-beda Terkadang Jibril datang dalam bentuk seseorang lelaki biasa yang sangat tampan Terkadang dalam bentuk cahaya yang tidak terhingga Jibril selalu membawa pesan yang penuh kejaksanaan Yang kelak akan menjadi bagian dari Al-Quran Kitab Suci Umat Islam Namun dalam setiap pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW Tidak pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya sebagai malaikat Jibril selalu muncul dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh pencah indera manusia Karena wujud aslinya terlalu agung dan menajukan untuk dilihat secara langsung Meski begitu Nabi Muhammad seringkali merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari kehadiran Jibril Seolah-olah Keagungan dan kebesaran Allah memancar melalui dirinya Salah satu peristiwa penting terjadi ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW Dalam mujiz seorang pria Ini terjadi di depan para sahabat Nabi Yang pada saat itu sedang mendengarkan cerama beliau Jibril mendekati Nabi Muhammad dan bertanya beberapa pertanyaan penting Seperti tentang iman, islam, dan isan Dengan bijaksana, Nabi Muhammad SAW Menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan penuh kebijaksanaan Sementara para sahabat terpaskona oleh percakapan yang terjadi di depan mereka Setelah percakapan selesai Jibril pergi meninggalkan para sahabat dalam kebingungan Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Tentang siapa lelaki yang baru saja bertanya kepadanya Nabi Muhammad kemudian memberitahu mereka bahwa lelaki tersebut adalah melekat Jibril dan datang untuk mengejar agama kepada mereka Para sahabat terkejut karena mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan Kehadiran melekat yang begitu agung dalam wujud manusia Namun, Nabi Muhammad sendiri merasakan kehadiran Jibril sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar wujud manusia Setiap kali Jibril datang, hati Nabi Muhammad selalu dipenuhi dengan rasa tenang dan damai Seolah-olah, kehadiran melekat tersebut membawa berkah dari Allah SWT Meskipun belum pernah melihat wujud asli Jibril Beliau selalu yakin bahwa Jibril adalah utusan Allah yang paling dekat dengannya Pada suatu hari yang sangat istimewa, Nabi Muhammad mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Ini terjadi saat beliau sedang dalam perjalanan menuju langit pada peristiwa Islam dan Miraj Sebuah peristiwa di mana beliau diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah SWT Dan menerima perintah salat lima waktu bagi umat Islam Saat itu, Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril Di tengah perjalanan, Jibril mengungkapkan bahwa saat itulah waktunya Nabi Muhammad akan melihat wujud aslinya sebagai malaikat Peristiwa Islam Miraj adalah salah satu muksyat terbesar dalam kehidupan Nabi Muhammad Perjalanan ini membawa beliau dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Dan kemudian naik ke langit melalui tangga spiritual yang hanya bisa dilalui dengan isi na'ulah Selama perjalanan tersebut, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril yang setia Saat mencapai langit yang ketujuh Di sebuah tempat yang disebut Siratul Muntaha Terjadilah momen luar biasa yang tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad Di titik tetapi tinggi langit itu, Jibril memberitahu Nabi Muhammad bahwa ia akan melihatnya dalam bentuk aslinya Dengan penuh rasa hormat dan khidmat, Jibril mengubah wujudnya Jibril mengubah wujudnya dari bentuk manusia yang biasa ditampilkan Menjadi wujud asli sebagai malaikat yang diciptakan Allah dengan penuh kebesaran dan keagungan Wujud Jibril begitu besar dan megah Sehingga sayapnya yang luas membentang dari timur hingga barat Memenuhi cakra walalami Nabi Muhammad menyaksikan Jibril dalam wujud aslinya dengan penuh keagungan Sayap-sayapnya memiliki enam ratus helai Masing-masing berkilauan dengan cahaya yang sangat terang dan indah Cahaya tersebut bukanlah cahaya biasa yang bisa dilihat oleh manusia Melainkan cahaya ilahi yang memancarkan dari kekuasaan Allah Jibril berdiri di hadapan Nabi Muhammad dengan penuh keagungan Membuktikan betapa besar kekuatan dan kemuliaannya sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah Pada saat itu Nabi Muhammad merasakan betapa kecil dan lemahnya manusia Di hadapan kebesaran Allah dan makhluk-makhluknya yang begitu luar biasa Namun dibalik semua itu beliau juga merasakan ketenangan dan keyekinan yang luar biasa Jibril adalah sahabatnya yang setia dan wujud aslinya Meskipun sangat besar dan menakjubkan tidak menimbulkan rasa takut Melainkan justru memperkuat iman Nabi Muhammad terhadap kekuasaan Allah Pertemuan ini bukan hanya tentang melihat wujud asli Jibril Tetapi juga merupakan simbol betapa agungnya tanggung jawab yang diemban oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Jibril sebagai pembawa wahyu Memunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah kebenaran yang mutlak Dan wahyu yang diterima beliau adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa ragu-ragu Setelah pertemuan yang menggetarkan itu Jibril menuntun Nabi Muhammad lebih jauh dalam perjalanan Mi'raj Mereka terus bergerak menuju ke hadirat Allah SWT Dimana Nabi Muhammad akan menerima perintah untuk menaksanakan salat lima waktu Sebuah ibadah yang menjadi tiang agama Islam dan kewajiban utama bagi setiap muslim Setelah peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kembali ke bumi dengan pengalaman yang luar biasa Yang penuh dengan pelajaran spiritual dan tanggung jawab yang besar Meskipun telah menyaksikan wujud asli Jibril Nabi Muhammad tetaplah seorang manusia yang hidup di antara kaumnya Dan harus menyampaikan wahyu yang diterima dengan ujah kesana Sepulangnya dari peristiwa akun tersebut Nabi menyadari betapa pentingnya tugas yang diberikan oleh Allah SWT Terutama setelah melihat kebesaran Jibril dan keagungan pertemuan dengan Tuhan Namun setelah peristiwa Mi'raj Hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Mereka Jibril mengalami momen yang berbeda Jibril yang sebelumnya datang secara teratur untuk menyampaikan wahyu Mulai datang lebih jarang Ada saat-saat di mana Jibril tidak muncul untuk waktu yang lama Meninggalkan Nabi Muhammad dalam perasaan hening dan kesendirian Hal ini menimbulkan kerinduan dalam diri Nabi Berhadap hadiran Jibril Yang selama ini selalu menjadi berantara antara dirinya dengan Allah SWT Dalam masa-masa hening tersebut Nabi Muhammad seringkali merenung tentang pertemuannya dengan Jibril di Sidratul Muntaha Wujud asli Jibril yang begitu luar biasa selalu terpateri dalam ingatannya Wujud yang begitu agung itu menjadi pengingat beliau tentang besarnya tanggung jawab sebagai rasul Setiap kali Jibril datang kembali untuk menyampaikan wahyu Nabi Muhammad merasakan kebesaran Allah semakin jelas dalam hatinya Wahyu yang datang bukan hanya sekedar kata-kata Melainkan sebuah pesan ilahi yang dibawa oleh makhluk yang memiliki kekuatan dan keagungan luar biasa Namun, heningnya kehadiran Jibril bukanlah tanda penolakan atau kesalahan Justru, ini adalah saat bagi Nabi Muhammad untuk memproses semua pelajaran yang telah diberikan Dan merenungkan perjalanannya sebagai rasul Allah Meskipun Jibril tidak hadir secara fisik Kehadirannya tetap terasa di hati Nabi Muhammad melalui wahyu yang telah diterima Dan dalam setiap doa yang dipanjatkan, Nabi Muhammad terus berjuang untuk menyampaikan pesan Allah kepada mematnya Bahkan, ketika ia harus menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dari kaumnya Dalam berbagai kesempatan berikutnya, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan Jibril Namun, tidak lagi dalam wujud asli melekat Jibril kembali hadir dalam wujud yang lebih luas Terkadang, dalam bentuk cahaya Terkadang, dalam wujud manusia yang biasa Namun, pertemuan dengan wujud asli Jibril di sebatul muntaha Selalu menjadi puncak dari pengalaman sepertuan Nabi Muhammad SAW Pertemuan tersebut memperkuat iman Nabi dan mengajarkan kepada beliau bahwa Wahyu yang diterima bukan sekedar pesan biasa Itu adalah pesan dari langit dan dibawa oleh mahluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, meskipun seorang manusia yang lemah Dipilih untuk menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh umat manusia Pertemuan dengan Jibril dalam wujud aslinya Juga mengajarkan kepada Nabi bahwa Setiap wahyu yang turun adalah sebuah amanah besar Yang harus dipikul dengan tanggung jawab yang besar pula Setiap kali wahyu turun Nabi Muhammad merasakan betapa besar kepercayaan yang Allah berikan kepadanya Meskipun sudah menyaksikan wujud asli Jibril Nabi tidak pernah meremehkan kehadiran Jibril dalam bentuk apapun Baginya, setiap kali Jibril datang adalah momen untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh iman Pada akhirnya, pertemuan dengan asli wujud Jibril bukan hanya sebuah pengalaman yang mengatarkan Dan melainkan juga sebuah pengingat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang telah dipilih oleh Allah SWT Untuk membawa wahyu-nya kepada umat manusia Wujud asli Jibril yang megah adalah simbol kekuasaan Allah yang tak teringat Dan pertemuan itu adalah bagian dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad menuju ketinggian iman yang sempurna Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad terus menjalankan tuasnya sebagai rasul dengan penuh tanggung jawab Warisan spiritual yang beliau tinggalkan kepada umat Islam Termasuk pengalaman melihat Jibril dalam wujud aslinya Menjadi bagian dari sejarah agung Islam yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Pengalaman tersebut mengajarkan umat Islam tentang kebesaran Allah Pentingnya iman dan tanggung jawab sebagai umat yang beriman Pertemuan Nabi Muhammad dengan mereka Jibril dalam wujud aslinya adalah salah satu momen Paling mendalam dalam kehidupan Nabi Momen yang menupukan hati, memperkuat iman Dan menunjukkan betapa besar yang amanah yang diberikan oleh Allah SWT Pada hambanya yang terpilih Terima kasih telah menonton!